Pemirsa kita oleh lensa Indonesia Pagi dari Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pemuda duga geng motor kocar kacir saat dirazia polisi pada Sabtu malam. Polisi menangkap 14 serduga anggota geng motor sekaligus mitas 10 unit motor yang tidak memiliki kelengkapan surat kedaraan. Sekumpulan pemuda ini langsung panik begitu mengetahui yang datang ke tempat mereka berkumpul adalah polisi. Beberapa dari mereka berhasil kabur. Rahasia yang digelar di jalan pelajar Kota Medan ini menargetkan geng motor yang diduga akan beraksi pada malam hari. Beberapa dari mereka yang tidak kabur diinterogasi langsung oleh polisi. Mereka yang diinterogasi ini diduga merupakan kelompok geng motor yang sering meresahkan pengguna jalan. Mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan kita duga mereka adalah geng motor. Karena pada saat kita melaksanakan patroli, pemuda ini melakukan penggebar-gebar dan melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan pada saat mereka berhenti kita lakukan pemeriksaan dan sebagian ada yang berlarian pada saat kita lakukan pemeriksaan. 14 pemuda yang ditangkap ini menjalani pemeriksaan lanjutan dan didata. Sementara 10 unit motor yang tidak dilengkapi surat berkendara ditahan oleh polisi. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV